K.H.J. Zainal Mustafa dilahirkan di kampung Begyur, desa Ciremah, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasik Malaya. Pada tahun 1899 Masehi, K.H.J. Zainal Mustafa berasal dari kalangan masyarakat biasa. Di kalangan masyarakat pesantren setempat, ia disebut sebagai santri kelana sebab ia menjadi santri dari satu pesantren ke pesantren yang lain. Di usianya yang masih muda, dia mendirikan pesantren di tempat kelahirannya, yang kemudian diberi nama pesantren Sukamana. Zaman penjajahan membuat diri K.H.J. Zainal Mustafa menjadi pribadi yang tegar menghadapi perlawanan teologis, walau dengan resiko yang sangat berat sekalipun. Tentu saja, K.H.J. Zainal Mustafa yang menjabat wakil syuriyah Nahubatul Ulama, Kabupaten Tasik Malaya itu, demikian pula para santri dan masyarakat muslim di Tasik Malaya, sangat geram terhadap sikap penjajah yang berbuat semena-mena terhadap umat Islam. K.H.J. Zainal Mustafa dikenal sebagai kiai pejuang dan suka berceramah keliling. Wilayah jangkauan ceramah K.H.J. Zainal Mustafa di Tasik Malaya semakin lewas dan ini membuat sosoknya semakin berpengaruh kuat terhadap kalangan kaum muda. Situasi ini membuat gusar pemerintah Belanda. Penguasa Belanda mencoba merangkul K.H.J. Zainal Mustafa untuk bekerja sama. Namun tawaran itu selalu ditolaknya mengingat keyakinannya bahwa pola kaum kolonialis bertentangan dengan ajaran Allah. Oleh karena itu, ia sering diturunkan secara paksa dari mimbar dan kemanapun ia pergi untuk ceramah, polisi rahasia Belanda selalu mengintainya. Dan pada tanggal 17 November 1941, K.H.J. Zainal Mustafa dan K.H.J. Ruhyad dari pesantren Cipasung ditangkap oleh Belanda dengan alasan keduanya menghasut rakyat untuk memberontak terhadap penguasa Belanda. Sementara itu, perang pasifik semakin luas. Pasukan Jepang berhasil merebut satu persatu daerah yang dikuasai sekutu, termasuk Indonesia. Jepang menjalankan taktik membuju dengan mengikut sertakan orang pribumi dalam institusi formal. Pada hari ke-19 Jepang berkuasa di Indonesia, tepatnya 31 Maret 1942, antara K.H.J. Zainal Mustafa dan perwira Jepang terjadi pembicaraan di penjara Ciamis. Jepang menjanjikan kebebasan K.H.J. Zainal Mustafa dari tahanan. Namun dengan syarat, ia harus membantu pihak Jepang. Akan tetapi, jawabannya tidak memuaskan pihak Jepang. Empat hari kemudian, K.H.J. Zainal Mustafa dan kawainya dikembalikan ke desa Sukamanah. Konflik semakin panas ketika K.H.J. Zainal Mustafa memukul genderang perang kepada Jepang dengan membuat geger saat upacara di alun-alun Singaparna. Saat itu, ia dan pengikutnya menolak dengan tegas melakukan sikri, yaitu gerakan membungkuk yang sama dengan ruku dalam ibadah sholat dengan maksud untuk menyembah kepada sang kaisar Jepang. Sikapnya itu membuat Jepang sangat terhina. Pihak Jepang pun semakin mengawasi segala kegiatan pesantren Sukamanah dengan memanfaatkan orang-orang pribumi sebagai intelnya. Maka perang antara pasukan Jepang dengan pesantren Sukamanah pun mendekati titik letupnya. Pesantren Sukamanah terus diintai pihak Jepang dan diawasi secara ketat. Pemeriksaan secara intensif dilakukan terus menerus selama tiga bulan. Selang beberapa waktu, penguasa Jepang memberikan keterangan resmi yang menyudutkan Kiai Haji Zainal Mustafa dengan menuduhnya telah gila dan menyebarkan aliran sesat. Berulang kali, pasukan Jepang datang ke pesantren Sukamanah untuk menangkap Kiai Zainal. Namun pasukan Jepang selalu gagal. Pada saat Kiai Zainal mengerjakan sholat, pasukan Jepang sengaja menembaknya. Bahkan tetapi dengan karomahnya, dan tentu saja atas pertolongan Allah, Kiai Zainal Mustafa selamat dari penyerangan tentara Jepang itu. Yang terkena tembakan tentara Jepang justru orang lain. Berkali-kali, serdadu Jepang mencoba mengadakan kontak dan mengajak kerjasama dengan rakyat Sukamanah, tetapi selalu ditolak secara halus. Sukamanah memang sudah mempersiapkan diri jika sewaktu-waktu tentara Jepang menyerbu basis pertahanan Sukamanah. Apalagi sesudah terbunuhnya beberapa tentara Jepang oleh pasukan Sukamanah. Pada hari Jumat, tanggal 25 Februari 1944, Sukamanah telah dikepung bala tentara Jepang dari segala penjuru. Pasukan inti terdiri atas polisi istimewa yang didatangkan dari seluruh Jawa Barat berkekuatan 6 kompi penyergapan, 2 kompi heiho, 1 kompi pasukan raider, dan 2 kompi polisi bermotor. Maka pertempuran sengit, tentara Jepang dengan pasukan Sukamanah tidak terhindarkan lagi. Karena kekuatan santri dan masyarakat Sukamanah tidak seimbang jika dibandingkan dengan pasukan Jepang, akhirnya Kiai Zainal Mustafa tertangkap di kampung Cihaus. Nasib Kiai Haji Zainal Mustafa tidak lagi diketahui sejak dibawa ke Jakarta untuk dihukum. Sesudah 26 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1970, baru diketahui bahwa ia telah dihukum mati pada tanggal 25 Oktober 1944. Jenazah pahlawan nasional itu kemudian diambil oleh keluarganya dan dimakamkan di Sukamanah, Tasik Malaya. Sahabat sekalian, Kiai Zainal Mustafa adalah figur Kiai yang gamang terhadap penjajahan. Sikap patriotnya merupakan pemahaman yang komprehensif terhadap ajaran-ajaran Islam. Sebagaimana Kiai-Kiai dari pesantren pada umumnya, dia adalah seorang ulama pejuang yang tidak takut dengan kematian. Menurutnya, kematian adalah perjumpaan dengan sang kekasih, yaitu Allah SWT. Dalam perjuangannya bersama para Kiai dan santri Tasik Malaya, Kiai Zainal dikenal memiliki beberapa karomah. Misalnya, sebagaimana kisah di atas, ketika berulang kali pihak pejajah, baik Belanda maupun Jepang mencoba menangkapnya, berulang kali pula mereka mengalami kegagalan. Baru setelah Jepang mengerahkan pasukannya dalam jumlah besar, sang Kiai bisa ditangkap. Pesantren Sukamanah menjadi saksi bisu, bahwa di zaman penjajahan, sang Kiai telah mengorbankan sesuatu yang berharga untuk negeri tercinta ini. Demikian, kisah kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua.